Intro Wakil Bupati Asahan, Surya secara langsung memimpin apel Pasukan Operasi Ketupat Toba 2018 yang berlangsung di halaman Mapolres Asahan. Operasi kepolisian terpadu ini dijadwalkan akan berlangsung selama 18 hari ke depan, mulai tanggal 7 Juni hingga 24 Juni 2018. Dalam apel pasukan ini diikuti oleh seluruh personil Polres Asahan, Parakabak, Kasat, Kapolsek, TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut, Kajari Asahan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Senkom Mitra Polri, Dinas Kesehatan serta Jasara Harja. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam sambutan tertulisnya mengatakan bahwa operasi pengamanan gabungan ini terdiri dari unsur Polri TNI serta pemuda dan stakeholder lainnya. Sehingga datangnya lebaran setiap tahunnya selalu disertai dengan peningkatan aktivitas masyarakat melaksanakan mudi ke kampung halaman. Sementara Kapolres Asahan AKBP Yemi Mandagi mengatakan akan mengerahkan 127 personil yang kemudian akan ditambahkan dengan instansi terkait yang sudah diatur dalam 6 pos pengamanan, yaitu 1 pos pelayanan dan 5 pos pengamanan yang tersedia di sepanjang Jalan Lintas Sumatera, wilayah hukum Polres Asahan. Kapolres juga meminta kepada seluruh jajaran Polres Asahan dan seluruh pihak yang terlibat dalam operasi ini untuk sungguh-sungguh merealisasikan langkah-langkah antisipatif sebagaimana yang telah dirumuskan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!